Samban sudah mulai mengolah organik-organik toh Iya pak Pupuk kan sekarang kan ya lumayan lah pupuk harga pupuk kan Bagus kalau Samban kembangkan Jadi tujuan pemerintah mengkampanyekan Biotron ini sebetulnya apa pak? Biotron itu merupakan program pemerintah melalui Kementerian Pertanian Dimana program itu salah satunya adalah untuk menyehatkan tanah Karena yang paling penting adalah untuk sekarang itu tanah itu harus sehat Karena penggunaan bahan-bahan kimia dalam jangka panjang Ya itu bisa merusak kesehatan tanah Secara memang kita tidak sadari bahan kimia memang bisa mendongkrak hasil mas Tetapi dalam jangka panjangnya kita tidak sadari bahwa itu bisa merusak kesuburan tanah Oleh karena itu pemerintah hadir melalui berbagai macam bentuk organik apapun Seperti Biosaka waktu itu ya Biosaka terus Biotron yang sekarang ini Biotron sekarang yang lagi tren dari arah Terus dicampur dengan mikroba dan sebagainya Karena di dalamnya itu kan ada unsur-unsur esensial ya Unsur-unsur pokok yang dibutuhkan oleh tanaman Tapi dirancang dalam bentuk organik Saya kira bagus itu Mas Biotron itu Kalau bisa saya sampai kembangkan Nanti kalau berhasil saya bantu menyuluhkannya atau menginformasinya kepada masyarakat Oh iya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah hari ini Admin kedatangan tamu kembali Yaitu Bapak Sindu Purwanto Selaku penyuluh pertanian Di Kabupaten Pesawaran Wilayah pesisir Kabupaten Pesawaran Nah sahabat Tani pada hari ini Bapak Sindu Purwanto ingin memastikan Bahwa benar tanaman admin ini sudah benar-benar tumbuh Jadi beliau berkunjung langsung nih ceritanya sahabat Tani Beliau pengen melihat langsung Seperti apa kondisi tanaman timun mira F1 Yang usianya sekarang 6 hari setelah pindah tanam Nah sahabat Tani hari ini Kita akan membahas tentang Biotron sahabat ya Supaya para petani lebih mantap lagi Dalam memahami apa itu Biotron sahabat ya Nah sebelum ke materi Biotron sahabat ya Kita akan saksikan dulu Cuplikan ketika Bapak Sindu Purwanto berkunjung ke sini Dan menjelaskan apa itu Biotron versi Dari Bapak Sindu Purwanto sahabat ya Mas Paman Ini mau saya mau tanya nih Ini kemarin sampai yang nanam timun Yang pakai pupuk dasar Biotron ya Iya ya itu Sebetulnya sebelum tanaman timun ini Ini awalnya kita menanam timun suri pak Jadi pupuk dasarnya sebetulnya di timun suri Waktu sebelum bulan puasa Nah disitu Biotron tanaman dikasih lagi Ada salah satunya ada arang Karena secara gini mas Biotron itu merupakan program pemerintah melalui Kementerian Pertanian Dimana program itu Salah satunya adalah untuk menyehatkan tanah Karena yang paling penting adalah untuk sekarang itu tanah itu hari sehat Karena penggunaan bahan-bahan kimia dalam jangka panjang Ya itu bisa merusak kesehatan tanah Secara memang kita tidak sadari Bahan kimia memang bisa mendongkrak hasil mas Tetapi dalam jangka panjangnya Kita tidak sadari bahwa itu bisa merusak kesuburan tanah Oleh karena itu pemerintah hadir melalui berbagai macam bentuk organik Seperti biosaka waktu itu ya Biosaka terus Biotron yang sekarang ini Biotron sekarang yang lagi tren dari arah Terus dicampur dengan mikroba dan sebagainya Karena di dalamnya itu kan ada unsur-unsur esensial ya Unsur-unsur pokok yang dibutuhkan oleh tanaman Tapi dirancang dalam bentuk organik Saya kira bagus itu mas Biotron itu Kalau bisa saya sampai kembangkan Nanti kalau berhasil saya bantu menyuluhkannya Atau menginformasinya kepada masyarakat Oh iya Pak Nah ini tujuan utama pemerintah ini untuk Apa sebetulnya Pak? Dari adanya Biotron ini Utamanya adalah menyehatkan tanah Menyehatkan tanah? Menyehatkan tanah Karena secara begini Apabila tanah itu kurang sehat Di dalam melaksanakan budidaya tanaman Kalau kita selalu menggunakan bahan kimia Tanahnya kan nanti kalau tanahnya kurang sehat Berarti hasil tinggi tapi kosnya tinggi Ya kalau dihitung-hitung jatuhnya sama aja Misalkan biayanya hasilnya tinggi nih Tapi kalau biayanya tinggi kan sama aja Karena tanah kurang sehat Dengan adanya tanah sehat Mau gak mau kan nanti bisa menekan kos mas Menekan biaya Iya Karena Biotron ini sangat murah sebetulnya Pak ya Kalau masyarakat mau ya Kalau saya ngeliat dari ininya kan Bisa dari arang sekam Dari arang kayu Bisa dari apa Adanya bisa memanfaatkan limbah Iya ya sebetulnya Saya kira ya bagus lah itu Mas Ya tolong dikembangkan terus lah Ya saya sebagai penyulusi mendukung aja sih Nanti apa yang bisa saya bantu ya Saya bantu Tapi dari saya membantu ya Dari faktor teknis maaf Faktor Non teknis itu yang berhubungan dengan keuangan Dan sebagainya itu Terus langsung saya sebagai penyuluh Ya gak mampu Tapi kalau dari susu faktor teknis Dari mengedukasi kepetani Menyuluhkan 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 Bisa saya bantu Kalau dari susu faktor Apa namanya Non teknis Faktor teknis Seperti pembiayaan Saya gak bisa Karena itu berhubungan dengan uang Oh iya Pak Sekedar informasi juga Bapak kan Di wilayah Pesisir Kabupaten Pesaran Pak ya Menurut pengalaman Bapak Setelah Sekian lama menyuluh Sudah ada belum yang Mengaplikasikan arang Pada tanaman di Petani sini Pak Kalau Full untuk Biotron Mungkin ini perlu Ini ya Kita perlu Galakkan ya Oh iya Karena secara yang bisa Dipakai itu kan POC Pupu organik cair Terus kemudian Pupu organik Granul ya Yang berbentuk Hompos Tapi Biotron ini kan Ya Dikatakan Baru sih Tidak Tetapi kan Tidak semua petani Bisa mengedukasi Lewat media sosial Oh iya Pak Jadi Sampean juga Sebagai penggerak petani Dan Ya harus selalu Berkolaborasi dengan Penyuluh lah Oh iya Pak Jangan dengan Saya aja Dimana pun Sampai dengan Kenalkan penyuluh Sampaikan Sampaikan Bila perlu Sampai juga Membantu penyuluh Mengenalkan Kemana-mana Penyuluh Membantu Sampai Saling bertolaborasi Secara kan Sampai sudah Mulai mengolah Organik Organik Iya Pak Pupuk kan Sekarang kan Lumayan lah Pupuk Harga Pupuk Bagus Saya juga Bikin tutorial Tentang Biotron ini Karena memang Ini program Kementeran Kan Program Pemerintah Jadi kita Sosialisasikan Ke masyarakat Saya pengen Warga sini juga Warga kebuatan Pesaharan juga Mau juga Prakteknya Semoga Di daerah kita Ini banyak Yang mengaplikasikan Pak Oke Sahabat Tani Sebetulnya Pembuatan Biotron ini Ini Sudah admin upload Juga Waktu Dua hari yang lalu Sahabat ya Ini hanya Pengayaan saja Supaya Teman-teman Untuk prakteknya Itu lebih mudah Sahabat ya Jadi hari ini Admin akan tampilkan Cuplikan videonya Untuk versi Maman Adajay channel Sahabat ya Cara membuat Biotron Versi Maman Adajay channel Karena Dari Namanya saja Sebetulnya Yang berbeda Sebetulnya Kalau untuk Pemanfaatan Dan Aplikasinya Tidak jauh Dengan Biochar Yang Dulu Sahabat ya Dan yang Disosialisasikan oleh Bapak Budiono Juga memang Arangnya itu Arang skam Sahabat ya Tapi Arang kayu Juga boleh Sahabat ya Nah Sahabat Tani Setelah kita punya arang Kita Haluskan Sahabat ya Sebaiknya memang Arangnya ini Dicuci dulu Sahabat ya Untuk menghilangkan Racunnya Sahabat ya Nah Sahabat Tani Setelah kita punya Arang Sahabat ya Ini kita Cas Sahabat ya Kita cas Kita isi dengan Mikroorganisme Sepunyanya Untuk Mikroorganismenya Sahabat ya Misalkan teman-teman Punya Triko Ya boleh pakai Triko Misalkan punya M4 Boleh pakai M4 Misalkan punya POC Juga boleh Semua Yang teman-teman Punya POC Bisa Dimasukkan Sahabat ya Dan untuk Ukurannya Seperti Yang Sudah kita Lakukan Beberapa Waktu Lalu Biasanya Kalau POC Itu 1 Banding 10 Juga Boleh Misalkan 10 Liter Air Dengan POC 1 Liter Itu Tidak Masalah Sahabat ya Nah Sahabat Tani Setelah Beberapa Beberapa POC Kalau Untuk Admin Ini Admin Menggunakan PSB Menggunakan Trikoderma Menggunakan Bionuklir Juga Ini boleh ya Ini kita Kreasikan Aja Untuk Nutrisi Yang Bisa Kita Masukkan Pada Arang Intinya Kita Ingin Mikroorganisme Lebih Komplek Lagi Pada Media Tanam Kita Dan Juga Nutrisi Lebih Komplek Lagi Pada Media Tanam Kita Dan Juga Nutrisi Tidak Langsung Menguap Ke udara Dengan Adanya Arang Ini Jadi Arang Ini Pengikat Unsur Hara Intinya Kita Isi Arang Ini Dengan Mikroorganisme Dan Juga Dengan Nutrisi Yang Kita Punya Kita Punya POC Kita Bisa Masukkan Bahkan Kita Punya Pupu Kimia Juga Bisa Kita Masukkan Diancar Lalu Kita Siramkan Pada Arang Kita Sahabat Dan Fungsinya Sudah Admin Jelaskan Pada Video Dua Hari Yang Lalu Fungsinya Ada Tiga Yaitu Sebagai Pupuk Sebagai Insektisida Dan Juga Sebagai Pungisida Ini Nantinya Akan Memperbaiki Sifat Fisik Biologi Dan Kimia Tanah Sifat Fisik Tanah Nanti Sifat Biologi Mikroorganismenya Akan Lebih Komples Lagi Di Media Tanam Kita Dan Sifat Kimianya Akan Terpenuhi Unsur Hara Baik Makro Ataupun Mikro Nah Sahabat Tani Untuk Aplikasinya Kita Tinggal Masukkan Satu Genggam Pada Media Tanam Kita Dan Ini Juga Bisa Digunakan Untuk Pupuk Dasar Untuk Aplikasi Biotron 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 Singkatan Biocar 3-in-1 Yang 3-in-1 Ini Yaitu Sebagai Pungisida Insektisida Dan Pupuk Sahabat Oke Sahabat Tani Terima kasih Sudah Menyaksikan Video kami Semoga Video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau